Halo guys, balik lagi sama gue Wayan aka Iksora Sebelumnya gue minta maaf kalo suara gue gak enak didengar karena gue emang lagi sakit Nah di video ini, di vlog kali ini, gue bakal berbagi sama kalian gimana dan kenapa gue harus pake braces Atau ya kalo kita biasa sebut behel Jadi hari ini gue bakal pasang behel Gue akan berbagi kalian kenapa gue harus pasang kalo behel apa yang gue pake dan apa plus minusnya kayak gitu Gue harus pasang behel itu karena kondisi gigi gue itu kurang sehat Gue waktu itu ke puter gigi itu, dia bilang kalo gigi gue itu ternyata crossbite Itu gue baru tau istilah crossbite, crossbite itu apa Jadi gini guys, gigi atas sama gigi bawah itu tuh sejajar Jadi kalo gak gigit, gigi depannya gini benturan Harusnya gigi yang bener, itu buat kalian coba kalian liat gigi kalian Itu harusnya gigi atas itu lebih di depan gigi bawah Jadi kalo waktu ngepotong atau ngegigit gini, dia akan acta kayak gini nih, dia akan gini Nah yang gini itu gigi geraham belakang doang, jadi mereka kan tugasnya ngunyah tuh Nah kalo gigi depan ngepotong, tugasnya gigi gue buat ngepotong bukan buat ngunyah Jadinya harusnya gini, nah kalo dibiarin terus kayak gini, setiap gue makan, setiap gungunya dia akan terus benturan Atas sama bawah, itu akan gak baik buat gigi gue dan mungkin waktu gue nanti udah tua, gue bakal cepet rapuh giginya Halo Kita lanjutkan perjalanan Nanti kita lanjut Nah takutnya kan nanti Aduh, gue iya gak Yaudah ntar lanjut Lanjut pas nanti udah nyampe di depan klinik aja Karena ini gue juga udah selat, pokoknya gue beli makanan di Indomaret Gue harus kebut dulu, ntar kami sana gue akan ngobrol lagi ya Apa? Saya gak keliatan Terima kasih Ada Adila Miran Tapi Mino ada kesehatan ya Iya Mana atau mana? Gitu aja Gak doang sih Sudah? Sudah Nah ini gue udah nyampe di depan ini klinik giginya Abis ini gue mau pasang, tadi gue ngomong nyampe mana ya? Lupa deh Pokoknya itu Coba lihat kondisi gigi kalian Kalau cross bite kayak gue Coba kalian tanya ke dokter gigi deh Kalian harus gimana? Soalnya itu Lebih ke kesehatan sih Karena dia gigi depan untuk dimotong Dia malah tabrakan mulu setiap kalian ngunyah Tuh di atas sama bawahnya kayak gitu Jadinya coba kontrol ke dokter gigi Gue aja baru tau Setelah gue sedewasa ini Telat banget Parah Gue baru mau behel sekarang gitu loh Tapi gak apa-apa Karena itu buat kesehatan juga Daripada gue udah semakin tua Terus itu gigi gue kayak gitu terus Ntar rapuh gimana coba Cepet ompong gimana coba Daripada ntar tuanya cepet ompong Mendingan sekarang gue behel dulu Dan kata dokternya Gue belinya cuma sebentar Gak akan lama-lama Itu yang bikin gue mau Karena gue kayak cuma majuin Gigi depan Supaya dia gak gini Supaya dia gini nih Abis itu udah copot Terkelar ke behelnya Dan ini adalah detik-detik terakhir Gigi gue Dada gigi Dan gue akan merasakan penderitaan Yang dirasakan sama dia Waktu awal-awal pake behel Sakit-sakit gitu ya Terus saryawan gitu kah behel Saryawan bentar sih Sama paling susah Punyah Jadi kayak terbatas gitu Nah gitu-gitu lah Apalagi kalo ditambah Nah nanti gue itu mau pasangnya Kan ada conventional braces sama ada yang daemon Nah gue pasangnya daemon yang clear Yang warnanya clear Nah nanti penjelasannya gimana Gue jelasin habis gue pasang kali ya Karena ini gue udah telat Udah telat 1 jam Karena macet Dan ini gue mau pasang dulu Oke Dada Sayang A A Coba A A I A I A I Nah ini dia Akhirnya gue udah selesai pasang Cuman baru atas Yang bawah belum Nanti sebelah lagi Yang bawah baru dipasang dua Ini Sini sama sini Ini sama ini Itu fungsinya buat ngaitin karet Dari gigi atas sama bawah Supaya bisa ngerik gitu Nah ntar setelah sebelah dari ini Baru gue pasang lagi Yang bawah Yang bawah Tuh Nah tadi gue mau menjelaskan Ini supaya Kalian juga dapet info Siapa tau kalian Ada yang mau pasang Atau berencana Mau pasang tapi bingung gitu Jadi Oh ini Ini Eh Ini kok Foto-foto Emang ditinggal Gue gitu Iya kan buat lihat Yah Gue mau ngeliatin sekali Sebenernya Jadi itu Gigi-gigi gue Gue kemarin ronson Dari Dari depan Dari samping Sama dari bawah gitu Nah itu gigi gue yang Taring ini Itu tuh Kayak melintang gitu loh Jadi dia gak Gak bisa turun Jadi gue gak punya taring sebelah kanan Taring sebelah kanan gue itu Yang dalam Iya Yang Yang dulu tuh Cuman adanya gigi susu Iya Beli sekarang masih di dalem kan Masih di dalem Nah itu Itu tuh Ehm Mau berusaha dikeluarin juga Jadi Tadi kan gue bilang Kalo permasalahan gue itu Cross by Tapi itu gak cuman itu Jadi gue masih ada Gigi dewasa Yang masih Ada di atas gitu Cuman tadi kata dokternya Akhirnya kayaknya Malah gak bisa dikeluarin Dan akhirnya harus Kalo nanti mengganggu pergedakan gigi yang lain Harus di Operasi diambil gigi Gitu sayang Semoga aja sih Bisa sih Aku bener Sayang sama saat itu Aku gigi geram Empat empatnya sayang Aku gigi geram Kau juga gini Tapi dia harus diakil gak Gak di bahas tadi Nah Aku pertama Beran saat Mau dibahas Wah ini nih Gak Aku gak di bahas tapi Dan itu Sini Aku juga gitu loh Makanya ini Sekarang mau kasih liat Malah Malah ditinggal ya Nah karena kasus gue itu Juga lumayan Komplikated Komplikated Jadinya makanya gue pake Yang daemon Jadi tadi Mungkin kalian Gue kasih info sedikit Tapi kalian bisa browsing Atau searching Riset lebih banyak lagi Khususnya buat kalian yang pengen Dan pasang braces Itu Bedanya konvensional Sama daemon Itu kalo konvensional Dia Harus pake karet-karet Yang warna-warni tuh loh Kayak punya Sayang ini ya Ini konvensional ya Nah ini ada karet warna-warni Nanti gue kasih Video pendek dikit Kayak penjelasan Konvensional sama daemon deh Nah Kalo daemon Itu tuh Dia itu Gak usah pake karet gitu Jadi sistemnya tuh kayak Kawatnya Dilewatin bracket Terus langsung dikunci Nah itu bikin Prosesnya lebih cepet Makanya Mungkin harganya agak beda gitu Agak lebih mahal Sedikit dari yang Konvensional gitu Sayang ini The daemon system Utilizes high-tech braces Along with biologically Sensible forces That are specifically designed To improve the overall Facial result of each patient There are several features That make the daemon System stand out But kalian yang pengen Pasang braces Coba Kalian reset dulu Yang cocok buat kalian itu Yang Konvensional Ata yang daemon Nah gue pake daemon yang Clear Yang gak ada warnanya Jadi Ehm Memanipulasi gitu Karena gue pribadi itu Sebenernya gak sangat-sangat-sangat Gak suka kalo harus pake Bihal Cuman karena demi kesehatan Daripada ntar gue tua Gigi gue rapung Gue cepet Gue cepet ompong gitu kan Mendingan sekarang gue berkorban Dan demi Disini yang lebih bagus Oke Kita mau jalan ke Bintaro Exchange Kita mau nonton Makanya disana Tari makanya Sekalian ya Tari makanya disana Kita mau nonton gue Yang punyanya Amira ini Dia harus sebulan sekali Kontrol Karena Dia harus Ganti karet Karena karetnya itu Lama-lama Apa namanya Kotor ya Kotor gitu lah Pokoknya Karena kan dia kan yang Ngejepit si kawat Kawat tinggi ini Yang ngejepit kan si karetnya itu Nah kalo karetnya itu gak diganti Ya Gak bisa gitu Atau kalo si Demon ini Itu Karena gak pake karet Jadi dia gak harus Sebulan sekali kontrol Jadi bisa Maksimal Berang 3 bulan ya sih 3 bulan sekali aja Gak apa-apa Kontrolnya Tapi buat Kalian yang Gak buru-buru banget Buat ngebenerin giginya Kayak yaudah santai aja Terus kalian nyaman Sama pake Braces Kalian juga pede Kalian bisa Pilih yang konvensional Karena harganya Lebih affordable Jauh Jauh sih Jadi harga yang ini Konvensional Yang pake karet Sama yang ini Demon Apalagi clear ya sayang Itu harganya Dua kali lipat ya Dua kali lipat pula sih labu Eh lebih ya Lebih dari dua kali lipat Jadi harga yang konvensional itu Eh harga yang Demon Dua kali lipat Lebih dari yang konvensional Jadi ya bener sih Kalo kalian yang Pede Satai Gak pengen bubur Gak pengen cepet-cepet Hasilnya keliatan Gitu Pake yang konvensional Gak apa-apa Tapi karena Kalo kalian kayak gue nih Kalo dia kan Kayak kejar target Nah gue tuh kayak Gue pengen Secepatnya selesai Gue sangat gak mau Pake behel Orang yang gak mau pake Braces gitu loh Jadi gue pengen Secepatnya selesai Secepatnya Bisa gue copot Jadinya gue pake yang Demon ini Kayak gitu Jadi lebih ke ini sih Prioritas kalian apa gitu ya sayangnya Prioritas kalian bisa cepot Bisa cepet Langsung dicopot Atau Harganya yang Lebih terjangkau Kayak gitu Kayaknya itu Karena banyak juga orang yang malah Pede gitu Pake behelnya gak sih? Banyak temen-temen aku yang kayak udah Kerapi mah Bertahun-tahun Oh gak copot-copot ya Malah gak copot-copot sih Kayak gue udah pede gitu Amaran aku lagi Kayak gini Gue takut kalo misalnya Kalo gue copot Gue malah gak pede gitu Malah orang mah Lebih pede pake braces Nah gue kebalikannya Gue gak mau Kayak Gak luka gitu Ada sesuatu di Gue pengen Bersih gitu loh Oh iya guys Gue mau ngingetin buat kalian Kalian Kalo mau pasang braces Itu jangan di Tukang gigi Tukang gigi gitu Yang di pinggir jalan Kan banyak tuh Kayak tukang pasang gigi Kayak gitu Mereka emang murah banget Tapi mereka itu Mereka tidak Profesional dalam hal ini Bidang ini gitu loh Karena gue Ngeliat di Instagram Kalian bisa cek Di Korban tukang gigi Itu Serem-serem banget Kasus-kasus Yang mereka Entah braces Entah pasang gigi palsu Entah finir Apapun itu Yang di tukang gigi Kayak gitu Itu tuh Serem banget fotonya Kalian bisa cek sendiri Pastiin kalo kalian mau pasang Kalian bisa Dokter gigi Yang bener Bener-bener dokter gigi Gitu Atau Kalo misalnya Mau Yang spesialis ortodentik Jadi bener-bener spesialis Untuk pasang masalah Kayak gini Gitu Ada lagi Kalo kalian yang Udah pasang braces Dan kalian mungkin belum Dapet info ini Ini Amira ada info Cara Untuk perawatan giginya gitu Serem banget Emang serem banget Iya Gak mau liat kan Ih aku aja ngeliatnya Kayak Wah parah sih Tukang gigi itu Ngeri banget mereka Jadi kalo pake braces itu kan Pasti bakal menghalangi Kita kan Nah biasanya kalo kita makan Itu jadi Kayak pada nyangkut-nyangkut gitu Nah terus dibiasain Carna lidah Buat Meng-reach segalanya Itu kan Kayak Itu gak bakalan bersih Mau kalian kumur-kumur juga Nah jadi tuh ada Dua kayak Tooth stick Gitu loh Yang biasanya kayak buat Itu loh Tusuk gigi Jadi itu bawahnya Kalo yang aku punya ya Bawahnya tuh tusuk gigi Atasnya tuh Brushnya kayak tadi Oh oke Jadi dia bisa dua Function Yang ambil-dua fungsi Nah itu buat Ngambilin sisa-sisa makanan Yang nyangkut gigi Terus Ada brushnya juga Itu brushnya kecil Jadi bisa Ngerich bagian-bagian yang kecil Itu Biar gak jorok Nah itu namanya Sikat gigi Itu loh Lebih bagus pake Tooth brush yang Orthodontic Orthodentic Orto lah Yang orto Karena Jadi Dia permukaannya Gak datar Kayak sikat gigi Biasanya Dijual-jual Di pasaran Dia Tangannya agak cekung Nah gunanya Dia bisa lebih Tahan lama Maksudnya awet Kalo misalnya kita pake Yang datar itu Dia tuh bisa cepet rusak Kalo pake itu Jadi bisa Compatible sama gigi Compatible Maksudnya Karena mungkin Kalo yang dia tarot Dia kena Ya Kena brisesnya Bracketnya Terus biasanya kalo Sikat gigi Gak pake behel Kan diputer-puter Puter-puter Gitu kan Kalo misalnya Pake Sikat gigi yang orto Itu tuh dia Horizontal Gini tetap Lalu dia agak di Lincongin ke bawah Sama ke atas Karena bracket itu kan Atas sama bawahnya Agak cekung Nah itu Gunanya supaya Ngebersihin Tuh Terus disarankin Tiga kali sehari Nah tiga kali sehari Kalian harus Gasot gigi Setelah habis makan ya sayangnya Sama setiap hari Kalo bisa kalian Kumur pake Cairan Pembersi mulut Tapi yang Gak ada alkoholnya Karena kalo yang pake alkohol Kalo kalian pake Setiap hari Bibir kalian Akan kering Gitu Jadi kalian cari Yang gak ada alkoholnya Yang mengandung fluoride Tapi ya sayangnya Yang mengandung fluoride Yang gak ada alkoholnya Kumur setiap hari Karena untuk Mereach Tempat-tempat Yang mungkin Gak bisa dibersihin Sama sikat gigi Yang itu tuh Apa Yang bisa jadi Plak-plak gitu Iya Malah mengganggu Apa Bracket-bracket Kita tutup Karena panas Tadi gue mau Buat kalian Cowok-cowok Yang kayak gue Yang gak mau pake braces Yang bener-bener gak Gak maulah Kayak gue itu Gak mau banget pake braces Gue saranin Kalo emang Gigi kalian bermasalah Dan itu demi kesehatan gigi kalian Demi masa depannya Jangka panjang Nanti kalian udah tua Amur 30, 40, 50 Kalian masih muda Giginya udah Rapuh Gitu kan sayang Saran diri gue Pake setahun dua tahun Gak apa-apa bro Habis itu Hidup lu akan lebih enak gitu loh Lebih bagus Kesehatan lu Lebih bagus Gigi lu lebih kuat Lebih tahan lama Daripada lu Menurutnya ntar Pas udah tua Menisal Menisal Cuman gara-gara gak mau Jadi cowok yang Gak mau Jadi cowok yang gak mau pake behel Cuma dua tahun doang Maksimal Maksimal dua tahun Kalo gue insya Allah Insya Allah Semoga amin Dibawah setahun lah Semoga Berarti kamu harus rajin karetin Iya Dibawah setahun Malah kata dokter Gria Yang satu rinik Tadi juga tiga sampai empat bulan Cuman ya kita lihat lah Prediksi siapa yang bener Semoga dokter Gria bener Tiga sampai empat bulan doang Gue udah copot Tuh Jadi sebentar banget Terus Kalo kalian punya uang lebih Kalian Atau kalian mau nabung dulu nih Gapapa Untuk Kalian pasang Entah konvensional ataupun daemon Yang clear Kalo kalian cowok yang gak mau keliatan Kayak gue nih Clear Jadi gak keliatan Tersamarkan Walaupun tetep kalo diliat dari deket Keliatan Tapi At least Agak tersamarkan Kalo kalian bener-bener Gak mau keliatan kayak cuman pake BL gitu Keseran dari gue Yaudah gitu aja guys Tenggu banget udah nonton video ini Sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Dan informatif buat kalian Siapapun yang Mungkin belum tau kalo Ternyata giginya Butuh di braces Atau kalian yang emang udah mau braces Tapi masih bingung Mau pake braces gimana Atau buat kalian yang udah braces Dan Dapat info Tips tips Dari Amira Untuk penjaga kebersihan Dari gigi karya Dan Jangan lupa buat Klik Like Comment And Subscribe Channel Isora Share link video ini Ke temen-temen kalian Yang menurut kalian Butuh informasi Tentang Graces ini Yup Karena dengan berbagi ilmu Kalian gak akan miskin Hahahaha And as always My friend Keep believe in your dreams Always fight for it And until We meet again Bye 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 Heee 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 Terima kasih.